Selamat pagi Bapak Ibu yang sama-sama dikasih oleh Tuhan Berjumpa lagi di Renungan Hari Anto Raya edisi Sabtu 23 September 2023 Mari sebelum kita memulai aktivitas hari ini kita berdoa Tuhan Yesus kami mau berterima kasih atas berkat dan anugerahmu pada hari ini Kami boleh bangun dengan sehat dan bisa berkumpul dengan keluarga Sebelum kami memulai aktivitas kami, kami lindung membaca dan merenungkan firmanmu Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar Amin Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari bilangan 11 ayat 10 sampai 15 Berbunyi demikian Ketika Musa mendengar bangsa itu, yaitu orang-orang dari setiap kaum Menangis di depan kemah pintunya, bangkitlah murka Tuhan yang sangat Dan hal itu dipandang jahat oleh Musa Lalu berkata Musa kepada Tuhan Mengapa kau perlakukan hambamu ini dengan muruk Dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia dari matamu Sehingga engkau Membangkakan kepadaku tanggung jawab atas seluruh bangsa ini Akukah yang menanggung seluruh bangsa ini Atau akukah yang melahirkannya Sehingga engkau berkata kepadaku Bangkulah dia seperti pak pengasuh Memangkuk anak yang menyusu Berjalan ke tanah yang kau janjikan Dengan bersumpah kepada nenek moyangnya Aku mengambil daging untuk memberikan kepada seluruh bangsa ini Sebab mereka menangis kepadaku Berkat dengan berkata Berilah kami daging untuk dimakan Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab Atas seluruh bangsa ini Sebab terlalu berat bagiku Jika engkau berlaku demikian kepadaku Sebaiknya engkau membunuh aku saja Jika aku mendapat kasih karunia dari matamu Supaya aku tidak harus melihat jelakaku Amin Dari firman yang kita baca Sehat hari ini Memberikan judul Jangan membangkitkan murka Tuhan Musa merasa sedih ketika umat mengkritik dirinya Dan seakan-akan mereka sudah tidak percaya lagi kepada Tuhan Kritik mereka adalah soal makanan Dapatkah mereka memperoleh makanan yang lebih baik dari pada amanah yang datang dari sorga Mengapa justru mereka menginginkan makanan dari Mesir Tempat mereka telah mengalami perbudakan Apakah mereka sudah meragukan pertolongan Tuhan Musa sangat sedih dan diliputi kebingungan Ketika mereka mendesatkannya lalu memberi mereka daging Protes mereka membuat Tuhan murka Hingga didatakannya api dan menyala Di depan perkemahan mereka Membandingkan makanan pemberian Tuhan dengan di Mesir Adalah bentuk pemberontakan kepada Tuhan Musa sangat sedih mendengar kata-kata mereka Dan bahkan menyatakan bahwa ia sudah tidak sanggup lagi menghadapi bangsa itu Musa tidak bermaksud mengundurkan diri Tetapi ia mau menunjukkan bahwa tanpa Tuhan ia tidak dapat berbuat apa-apa Terhadap bangsa itu khususnya untuk memenuhi permintaan mereka yang menginginkan daging Musa tidak tahu bagaimana harus pergumulannya sangat berat Sehingga ia harus mengatakan sebaiknya engkau membunuh aku saja Jika aku mendapat kasih karna dari matamu Tuhan kemudian menjawab kelur ke Samusa Dan menunjukkan gelas kasih pada umat Israel Tuhan murka terhadap pemberontakan umat Tetapi dia juga penuh gelas kasihan Karena itu patutlah bagi kita selaku umatnya untuk senantiasa hidup dalam pengharapan Tidak perlu bersunggut-sunggut apalagi melawan Tuhan Dia berdaulat atas hidup kita Jangan khawatir Amin firman Tuhan Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan atas firmanmu yang telah kami dengar Kami sadar kami sering melakukan kesalahan yang membangkitkan murka Tuhan Kami mohon Tuhan Sudilah mengampuni kesalahan kami umatmu Jadikan kami hamba yang senantiasa mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan ini kami Pakailah hidup kami di sepanjang kegiatan hari ini Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Haleluya Amin Terima kasih telah menonton